Presiden Rusia Vladimir Putin dijuluki Pathological Liar oleh Perdana Menteri Lithuania Ingrida Simonyete saat ditanya opininya mengenai invasi Rusia ke Ukraina oleh majalah The Economist. Ngomong-ngomong soal Pathological Liar, gak usah jauh-jauh deh. Akhir Februari lalu, netizen Indonesia lagi ngomongin soal ini nih. Wirda, anaknya Yusuf Mansur, juga dicap sebagai Pathological Liar karena dia menulis kuliah di Oxford University dalam profil LinkedIn-nya. Tapi pas ketahuan, ternyata dia kuliah di Universitas Darul Quran, empunya bapaknya. Wirda buat klarifikasi kalau katanya ia kuliah di empat universitas. Oxford, Raffles, Buckingham, dan Darul Quran. Apa sih sebenarnya Pathological Liar itu? Istilah Pathological Liar atau Pseudologica Fantastica dipopulerkan oleh psikiater Jerman Anton Delbruck pada era 1890-an. Simpulnya sih, Pathological Liar adalah orang yang berbohong terus-menerus agar dipercaya sampai sudah dianggap pathological atau penyakit. Psikolog Healy dan Healy mengamati orang yang berbohong membuat diri mereka di posisi yang terhimpit. Untuk keluar dari kebohongannya, seringkali orang itu bohong lagi. Akhirnya, berbohong jadi semacam tindakan yang impulsif. Dalam penelitian yang dilakukan Curtis dan Hart di tahun 2020, mereka mengumpulkan 807 orang. Dari responen yang ada, ditemukan 8-13% responden mengaku merasa diri mereka sebagai Pathological Liar. Mereka merasa kesulitan lepas dari berbohong dan gangguan dalam hubungan sosial mereka. Dalam riset, orang yang merasa mereka Pathological Liar mengaku berbohong rata-rata 10 kali sehari, yang nggak merasa mengaku berbohong sekali sehari. Kalau gitu, politisi yang suka umbar janji manis pas kampanye, termasuk Pathological Liar nggak tuh guys?